Bisa jadi rolenya dipegang oleh Sasa sebagai marksman Tapi kita gak bakal ngeliat seperti apakah game pertamanya antara Alter Ego dan juga Onyx Spawn Melewati draft BNN Pick terlebih dahulu Kornik Karena seperti yang kita tau juga Onyx itu sekarang banyak banget perubahan rolenya Rotasi player-nya cukup banyak Dan bahkan Savage pertama ya Iya, bahkan cewek yang di hypercarry in Kemudian pindah lagi ke Drian juga sempat jadi marksman Dan Sasa yang kita tau dari dulu dari jaman dia masih oe-oe jadi bayi juga sudah jadi marksman Gimana yang oe-oe dari bayi ya Iya, jadi kita masih belum tau nih kira-kira siapa yang bakal jadi marksman ya Masih mencoba untuk melihat dengan roster barunya Ya kali ini sudah ada Diji, Grog dan juga Kufra yang gak dibuang dari kedua tim kali ini Tidak ada-ada hero inisiasi yang bisa dibilang cukup menakutkan dari Kufra Gak ada Grog yang punya damage deal di Erli yang begitu menyakitkan juga Dan ini dia Sasa baru saja kembali di minggu yang kelima Sasa kenapa mukanya Kenapa Sasa? Ya yang ini begini Kenapa ya? Berarti hari ini masih akan bermain marksman Pasti Karena emang dari kemarin-kemarin juga selalu dia kan marksmannya Dan bedanya adalah ada midlanernya Sekarang dihilangkan Berarti bakal jadi hyper carry kah? Jadi iya makanya tadi aku bilang Jadi dua side lanernya Ada dua off laner dari Yap sama Armichi Dan mereka berdua mungkin akan jadi side laner Sedangkan Casius plus Murphy akan menjadi supportnya si Mousey Harusnya seperti itu Menarik tapi sudah ada Lancelot yang dibuang oleh Alter Ego Oh dia baru pertama kali Lancelot di band ya? Oh iya Lancelot di band ya? Oh iya Lancelot di band ya? Lancelot di band Dan masih terbuka juga Nana Kalau misalkan untuk supportnya masih ada Valier juga Dan masih ada hero-hero marksman yang masih terbuka banyak Masih ada Bruno, masih ada Curry Masih ada Sparsia juga Ya masih ada Sparsia Benar, Sparsia Masih ada Nana untuk Onyx sendiri ya Dang Denng Dang denng Dang denng Dang denng Dude Uranus 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 plus satu lagi Hero marksman mungkin Granger Dengankan Farther Ego Magal-Parsia Granger察 Kiran-Parsia Granger dan Garin-Parsia Ok Granger, Glee Jadi supportnya dan satu marksman yang lebih ke arah Granger dari tim Alter Ego Kalau misalkan kita lihat dari statistik atau banyaknya game yang dimainkan oleh Mausi Dengan menggunakan Granger hanya satu kali di MPL ID Season 5 dan kemenangannya 0% Iya makanya, apakah dia mau mencoba lagi kali ini untuk tim gue yang kelima Dan sudah ada jauh head juga untuk tim Onyx Jauh head, taumus, kemudian ada kajah Dan aku baru nge ya, anti-mage nya lagi disimpen dulu Iya memang tidak ada anti-mage tadi Iya anti-mage nya lagi disimpen karena seperti yang kita tau Saiko juga tidak ada Taumus terbar-bar di bumi yaitu si ini ya, si anti-mage Jadi ini baru pertama kalinya anti-mage dan Saiko tidak bermain di minggu kelima ya Sebenernya mereka mengeluarkan loku Frasi dan juga cewek Cloudnya Sasa ya Diband ya walaupun sudah lama tidak melihat permainan Sasa Dan seperti kita tau juga di season yang ketiga Dengan menggunakan Cloudnya cukup apik permainannya dari Sasa Dan satu hero terakhir yang akan diband oleh Onyx Melihat belum ada tank-tanknya atau sidelainernya untuk tim Alter Ego Karena grok sudah dihilangkan Kemudian Uranus, Uranus mungkin Oh Esmeralda, you said Esmeralda, okay Orang, your team is pickled Tidak memakai meta hyper carry ga? Dua tank terakhir atau dua side laner terakhir. Chow plus satu. Pakai? Oh Uranus. Oke, Uranus dan juga Chow mungkin yang akan menjadi side lanernya. Kemudian dua supportnya ada Cassius yang mungkin akan memakai. Tunggu, tunggu. Pasti ada juga Selena yang akan menjadi support buat. Yang pake Selena biasanya, Cleo Murphy. Tunggu, Cassius itu panggil. Oh, Uranus. Parsia, Parsia. Teng. Parsia, benar. Jadi ini memang menjadi support untuk Granger sendiri, dari Selena dan juga Parsia. Kalau kita lihat emang Uranus sekali ini udah bisa menjadi off laner sih. Dia cukup tanky, dia bahkan bisa nge-regenate spi-nya dengan cepat sekali. Jadi kalau menurut aku, kalau untuk solo laner, Uranus masih cukup kuat. Di arah early. Tapi kemarin terbukti waktu Onyx lawan RRQ kalau tidak salah. R7 lawan anti-mage. Tamusnya menang satu lawan satu. Karena ada spell Vengeance dari Tamusnya. Tapi kalau bisa kondisinya seperti ini, dengan satu spell dari RPG. Ini dua-duanya menggunakan spell yang sama. Pake sama-sama Vengeance. Menarik sih. Dan Wanwan bakal menjadi pilihan terakhir untuk Onyx kali ini. Apakah Drian? Karena dia masih 100% win rate. Tiga tanky shoes. Berada di mana mid kali ini. Bersama dengan Selena yang akan menemani Granger langsung mengarah ke arah Red Buff. Sedangkan Uranusnya bakal mengisi arah bawah Chow nya. Kalau bertemu dengan Wanwan dan juga paja di arah atas. Oke Sasa nya ternyata yang memakai tamu sedangkan Drian nya yang akan memakai Wanwan. Kalau misalkan kita liat juga ceweknya masih menjadi ceweknya, ceweknya. Itu tuh. Jadi kepikiran aku nge-case sekarang. Waw. Lu biasanya nyebut cewek biasa aja. Oke ceweknya kali ini bermain di arah mid. Dengan Harith. Kalau kita liat memang dia belum pernah memakai Harith sebelumnya. Iya dia. Karena baru kemarin kan. Baru kemarin. Baru minggu kemarin. Iya bener banget. Dan dia di jadikan hyper carry juga. Dan kita liat juga di arah bottom lane siapa yang dapetin ternyata Sasa. Yang bukan bumu makanan mendapatkan satu gold buff di arah bottom lane. Sedangkan kita liat juga masih dibantu dengan Lord Goff. Menjadi satu hero support dengan menggunakan Jowhead nya. Iya Leo Murphy masih berada di atas kali ini. Mencoba untuk menghalau jalannya Minion. Sedangkan dia gak ke pick off sama Drian sih. Itu udah bisa dibilang poin paling penting aja kalau dia mau solo lane. Bener banget. Terhadapan sama dengan Drian dan juga Rasy. Sudah dirubah Crab nya ya. Dari Little Crab jadi Crab. Menurutnya ditungguin tadi. Di satu menit tiga puluh. Dan siapa mungkin yang akan dapetin harusnya si Drian. Dengan level empat yang didapatkan. Tapi liat juga sudah berubah lagi Casius nya. Di start. Dan bahkan langsung di haras dengan menggunakan Flameshot. Tapi ada cewek yang bersembunyi di sana. Ceweknya siapa? Yang bersembunyi di rumputan. Ya maksudnya bukan ceweknya saya ya. Karena saya sendiri juga cewek. Tapi kita lihat juga bakal keluar dari persembunyiannya. Dari seorang cewek Casius masih tarik ulur saja. Dengan Lord Goff dan juga cewek di arah Min. Tapi liat di arah bawah. Sudah mulai rusuh sepertinya Uranus nya. Enggak ternyata. Enggak jadi. Enggak jadi. Dan masih ada Ejector. Dan tampaknya Casius yang mungkin akan dikembangkan. Begitu aja dengan Supervisional. Tapi liat untuk terkena satu lagi. Episode Trap plus Episode Arrow juga. Dari seorang yang ternyata. Yang memakai Selena. Ya satu untuk satu kali ini berhasil dibalaskan. Sedangkan matiannya tidak terlalu sia-sia dari seorang Casius. Dan Arnichi masih 1v1 dengan seorang rasa di arah. Bawa kali ini masih cukup tanky dari seorang Uranus. Yang salah juga hanya makan tarik ulur saja. Ya segera banget. Masih satu sama kedudukannya juga. Dan kita liat juga. Aku baru menang cerita Leo Murphy. Dia pake emblem tank. Dia akan menahan di 2 set lainnya dengan menggunakan emblem tanknya. Dari Arnichi plus dari Leo Murphy nya. Dan bahkan dia ada komplit. Oh oh Casius. Dengan menggunakan Fader Air Strike ya. Combo dengan seorang Leo Murphy. Dan bahkan cerita-cerita. Dia masih bisa dihindari. Episal Arrow nya. Masih bisa di gocek. Dan bahkan dari turtle yang pertama. Masih belum dicolek ceweknya. Hai walaupun semua. Dan mulai di pop up ke Yuzaman Force nya. Tapi juga ada yang. Boleh-boleh datang dari seorang. Jawet kali ini. Kita lihat dari cewek. Juga bakal coba. Untuk tarik ulur sedikit. Dan Sasa. Juga datang tepat waktu. Bener banget. Masih belum bisa untuk terlalu bareng-bareng. Dari kedua ini masih belum rapih permainannya. Dan kan dari arah bottom lane ini juga. Mungkin menunggu dari movie nya. Untuk dapetin satu bomb merah. Dan kliriminian di mid. Dan harusnya mereka dapetin turtle. Karena mereka sadar. Di atas ada empat hero. Ya ada empat hero dan Leo Murphy. Gak bakal gak bisa berbuat terlalu banyak. Dan Outer Eagle sudah mulai mengarah ke arah objektif tutor mereka. Mereka yang pertama. Tanpa ada yang kontes dari tim Phoenix. Yang lagi sibuk ngambilin turat di arah atas. Bener banget. Langsung ngamanin satu krep lagi. Di arah bottom lane. Langsung menarik. Asia-sia dilempar. Dihajar. Ditambil dengan wave dragon lagi. Dan tak pakai ceweknya. Satu hit lagi. Masih bisa survive. Dengan menggunakan satu krep. Dan masih belum mengeluarkan hasil. But meanwhile di bottom lane ini juga. Terigo dapetin satu turit. Pertamanya untuk tim mereka. Satu turit. Masing-masing untuk kedua tim kali ini. Masih bermain dengan sangat objektif. Tapi kita lihat Sasa. Masih bakal kumpul-kumpulan dengan Armichi. Tapi mulai datang mengundi dengan. Dan senatanya hanya mencicil saja. Inferno terpaksa di pop-up keluar untuk Sasa. Sedapnya bertahan dari serangan damage yang keluar dari tim Monique. Ya dan Blue Buffet sebentar lagi mungkin akan muncul. Sudah mulai dijagain di rumputan. Ada Leo Murphy. Ada Iyam juga. Bahkan ada Casey. Mulai datang pelan-pelan. Dan kita lihat Mausinya. Damage yang besar banget. Tapi ternyata langsung diamankan oleh seorang Iyam. Macam untuk diganggu. Ini Blue Buffet yang milik Harry. Langsung dihantikan siapa yang dapat. Ternyata Mausinya. Yang mungkin akan mendapatkan. Yes. Mausinya yang dapetin Blue Buffet. Ya dan bahkan kalau kita lihat RMG juga masih bisa survive. Tipis banget tadi. Masih bisa terpik off. Tapi dia masih punya radiance juga untuk balik ke arah base dari tim Alter Ego. Yes. Oke. Turin. Dalamnya kalian juga didapatkan Alter Ego. Mulai disusul pelan-pelan. Mereka tahu momentumnya. Bahkan di top lane ini juga. Oke. Drian. Mencoba bertemu Haras dan Murphy. Masih ada Shunpo. Masih ada Jet Kundo juga. Masih bisa untuk ke belakang. Dan bahkan dari Mausinya. Dikasih makan. Benar-benar sampai gendut. Benar-benar gendut. Dari buff musuh biru. Kemudian buff dia. Dan mungkin dia akan menunggu untuk buff merahnya muncul. Ya memang benar dimanjain banget sih. Dengan adanya. Kita lihat Parshia dan juga Selena. Ini bakal bikin Tim Onyx agak sedikit kesulitan. Karena banyak banget abis al trap yang dipasang sama Yam juga. Dan bahkan KHZ dengan mix banknya. Bakal langsung maju ke arah semua map. Bakal langsung coba diputerin sama seorang Vicious. Dan kita lihat Rmichi. Masih coba wang-wang kali ini. Oke. Masih coba bertahan kali ini dari seorang Rmichi. Gak pun nge-infer. Tapi kita lihat di arah mid. Leo Murphy nya bangul. Dan meskipun ada turtle yang bisa diamankan oleh Mauzi. Ya agak sedikit. Tidak dienungkan nampaknya. Walaupun dapetin satu. Dan itu pun Leo Murphy gitu loh. Satu tank nya. Dan lagi dan lagi. Dari alter ego nya dapetin turtle untuk yang kedua. Lihat damagenya. Burungnya langsung ditembak. Sama satu pelor terakhir dari Mauzi tadi. Ya udah malah langsung mundur. Karabes langsung ya. Gak pake apa. Gak pake mikir. Dan Rmichi juga masih menang pergerakan dari. Minion di arah bawah. Dan juga bahkan. Kita lihat Sasa nya masih diajak main. Hanya tarik ulur aja. Setidaknya Sasa nya. Jangan sampai ikut war juga. Karena kalau ketika Sasa udah ikut war. Ini bakalan sulit banget. Buat alter ego. Setidaknya kayak. Lebih sustain di arah inisiasi war. Yang dibuka sama Onyx eSports. Setelah 90 game. Beruntut dari MPL Sentiga. Untung pertama kalinya. Anti match tidak masuk. Starting line up Onyx eSports. 90 game ya. Oh my god. Tempakan ada umur pinya. Mengisar ke atas cewek-cewek. Jadi tetap. Dilahap. Di bakal. Yang bukan menjadi referee. Udah kecil. Level kill. Lesera rowsi. Multi � равно. ICichen. Spartan Court. Langsung di-t방. Dalam 1 teamfight saja. Wow. 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 Kali ini bakalan menjari. Penggulian untuk tim alter ego. Mereka dapatinless spaced. Mereka dapatin turret di Arahmir juga. Dan bakal atas juga. juga bisa diambil mereka baik sekali permainan dari leo murphy dia langsung lompat ke arah belakang dan bener-bener mengincar dari harisnya bener-bener langsung draf dragon mengarahkan serang haris dari atas Oh Armichi masih cukup cepat juga belum ngepop up untuk sprintnya lihat armichy nya si om om tampan satu ini masuk dengan santanya belum di pop up bahkan belum ada sprint juga dia hanya balik di lompatin lagi dapetin absorb damage dapetin regeneration juga dan masih bisa survive masih bisa bertahan masih bisa bertahan bahkan crossbow of time dari Drian aja ga sang look untuk men-take-down seorang Armichi yang kita tahu memang tanky banget bener ini Lord sorry ini turtle yang ketiga sebelum Lordnya muncul dan bener-bener diamani sama alter ego terus-menerus menerima dia dapetin space nya ya untuk dapetin si turtle sampai tiga kali momo-chan iya dia solo turtle dan bahkan dia juga bisa cicil langsung ke arah objective turretnya kali ini emang Z bisa dibilang ya mungkin dia solo untuk nge-push ke arah objective dari tim Onyx e-sports tapi memang masih mengganggu banget sih semua pergerakan dikontrol Leander ego kali ini Onyx agak sedikit sulit tampaknya stadion bola sudah mulai rusuh sudah mulai semakin seru ya sudah mulai panas ya padahal AC nya ada banyak-banyak disini panas banget di panas ya ini memang ceweknya bener-bener dijadikan target banget sih dan maka Lord goveh juga langsung di-take-down ke meskipun Drian mendapatin double point juga tapi lihat mau dia free banget dan ini bener-bener kayak titik balik banget bahkan lihat dilap di sebelah kanannya dari tim Onyx mencoba untuk bertahan tapi Lord govehnya mencoba untuk melembar malah di level relasinya dilahat sama soliter juga double kill dari serenanya mencoba untuk berkarsasannya Vengece langsung di pop-up tapi lihat damagenya nggak langsung masuk dan ini mungkin akan menjadi momentum juga untuk nge-push pelan-pelan dan bakal lagi dan lagi mau sinya dapetin bab merah plus bab birunya juga mungkin darah bawah tapi mereka lebih memilih untuk langsung membuskan atas pederastriknya dipop-up dibukul mundur juga dan bahkan lihat inhibitor terhadap top lane langsung diamankan oleh tim alter ego 20 detik lagi untuk Lord yang terhompat akan muncul momo-chan ya kali ini dari Onyx benar-benar dipaksa untuk mendefense mereka udah kehilangan inhibitor di arah atas mereka nggak akan mudah untuk ninggalin base-nya tapi kita lihat Lord goveh bakal terkena Aesaro dan juga bento track sakit banget digarunan darutnya sebangkan dari seorang Selena tapi kita lihat razinya divan jazmur normal divan jazmur yang flik tapi kita lihat Rian oh my god nice banget mungkin karena seorang Rian lihat dia juga harus kembang astagfirullah didapatkan dan bahkan salah satu yang bukan pupu makan dan juga harus hilangkan double kill dan Nea Murphy juga oh my god tiga hero langsung hilangkan lagi dan mungkin ini sekarang di arah mid lane-nya bakal coba dikejar kali ini ya bener banget menisahkan dua saja dari tim ony kali ini untuk mendefense di stun dan video lastrik bakal di pop up kali dari seorang Casey's Lord goveh benar-benar dikasih keluar face kali ini mau kemana khasnya mencoba tarik bulu tapi kita lihat basenya bakal langsung drags terima kasih luar biasa permainannya dengan dua tank ditaruh di side lane dan menemukan tinggal menunggu waktu aja mereka sabar banget ngambil turtle yang ambil golf buff farming farming dan farming